Intro Cari properti saat ini saya berada di Pondok Indah Saya berada di lokasi kos-kosan Di sini ada kos-kosan yang dijual Itu dengan kondisi full furnis Furnisnya itu luar biasa Tiap lantai mempunyai cerita sendiri Dengan desain yang sangat unik Kamar-kamarnya pun sangat bagus banget Yang menyewa kos-kosan ini Itu hanya tinggal angkat koper saja Baju saja Karena semua fasilitas unian Yang dimiliki untuk sebagai tempat tinggal Ini adalah sangat-sangat nyaman dan lengkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah Lantai keseluruhan di lantai 2 seperti ini Terima kasih telah menonton! Lantai keseluruhan Desain kos-kosan ini tuh begitu unik ya dan etnik dengan ditambah furnishnya itu ide sendiri daripada pemilik mencintai etnik budaya Indonesia bagus banget kombinasinya saya tunjukkan untuk tipe Excelsior ada balkonnya disampingnya kita lihat ruangannya seperti ini saat ini untuk ruangan ini tuh nilai sewanya sekitar 5,5 juta ya per bulan cukup puas seperti ini keseluruhannya full furnish furnishnya cukup baik manis juga lengkap jadi semua penyewa yang tinggal di The Favillion Jew ini pasti sangat betah karena fasilitas yang kita berikan itu cukup baik kalau kita masuk ruangan lantai 3 itu kita akan menemui ruangan-ruangan fungsionaris banget ya karena ini bisa dimanfaatkan karena ini bisa dimanfaatkan buat pekerja kantor-kantor ekspatriat karena dulu sampai saat ini gitu untuk untuk lantai 3 dan 4 itu di booking sama ekspatriat kalau kita lihat ruangannya kita terdiri dari seperti ini ya ini ini adalah ruangan meeting yang bisa dimanfaatkan seperti ini ruang meetingnya cukup lengkap fasilitasnya ini ruang meetingnya kita menengok lagi untuk ruangan sebelahnya ya sebelumnya kita lihat dulu toiletnya seperti ini kita akan menuju ruang sebelah ruang sebelahnya ini itu kalau kita lihat disini ada ruang dapur dan makan nah seperti ini fasilitasnya biasanya dipakai emang kantor-kantor sih tuh dapurnya juga seperti ini kita lihat interiornya cukup bagus ya pokoknya keren banget deh yang punya ini fungsinya jadi bener-bener terawat teratur semuanya didesain tuh dengan baik fungsinya masing-masing kita lihat untuk ruang living roomnya ya itu juga cukup bagus disitu bisa buat karaokean mau lihat ruangannya seperti apa kita menuju ruangan besar yang ketiga ini living room biasanya tuh dipakai buat ruang santai dulu kita pakai disini ada fasilitasnya untuk apa karaokean nah kamar mandinya itu cukup besar ada mesin cuci juga nah kita lihat nih ruangannya cukup puas besar ada tv-nya cukup besar kalau kita lihat nih bener-bener dimanfaatkan untuk ruang santai jadi kos-kosan ini pun bisa dipakai buat mereka ekspatriat yang bekerja di arah daerah kondok indah tbc matupang ini bisa dimanfaatkan karena ruangan-ruangannya sendiri ada fasilitasnya tadi saya sampaikan ya ada ruang meeting dapur dan ruang santainya ada di lantai tiga kalau kita lihat ya bangunan ini itu didesain cukup bagus pencahayaannya dan ada ruang voidnya jadi mengutamakan pencahayaan dan sirkulasi udara cukup baik ada di lantai empat seperti ini setiap lantai itu punya cerita sendiri dengan temanya masing-masing unik banget ini furniture-nya desain sendiri loh owner-nya di lantai empat itu nanti kita menuju di lantai lima bagus kan semua penghuni kos-kosan ini itu sangat nyaman banget jadi tinggal bawa proper bajunya aja karena semua dilengkapi dengan fasilitas hunian kita tinggalnya seperti apa sangat lengkap seperti yang tadi saya sampaikan lewat video tadi ya lantai terakhir ya di atas ada rooftop kita bilangnya sih namanya lantai enam tapi kalau secara hitungan ini adalah lantai lima seperti ini kalau lihat setiap lantai itu memiliki interior sendiri sangat unik masuki lantai atas tadi dengan ruangan yang berbeda disini kayak ada mezzanine gitu nah di belakangnya itu kalau kita lihat ya itu ada ruangan balkon yang cukup kuas lebar jadi sangat tepat untuk mereka keluarga yang sewa di lantai ini bisa connecting kalau kita lihat nih telkonnya cukup kuas lebar dan memanjang kita lihat seperti ini nah sangat enak untuk malam-malam nongkrong ngobrol-ngobrol sekarang menuju lantai atas rooftop nah ini dia ini yang lebih menarik juga ya jadi lantai rooftop ini biasanya dipergunakan untuk mereka yang punya acara barbecue santeria ini bisa dimanfaatkan tuh bagus banget kita lihat sekelilingan daripada rooftop itu sendiri bagian sisi satunya lagi di rooftop dan ini itu yang tempat barbecue ya kalau tadi buat nongkrong-nongkrong ini tempat barbecue alat-alatnya itu cukup lengkap juga tuh kalau kita lihat seperti ini pokoknya bagus banget ini memanjakan para penghuni kos-kosan informasi informasi detail nanti bisa hubungi saya dengan Aris Tiani di 0815 1991 kali ini saya berada di rooftop kita lihat seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati